Hmm Oke teman-teman dengan berat hati Saya ingin menyampaikan bahwa Hari ini adalah hari terakhir Magangnya Fatma dan Jasmin Terima kasih Atas kontribusinya selama ini di FMM Semoga Dengan magang yang singkat ini bisa Memperrata listaturahmi kita Dan bisa menambah ilmu dan wawasan kita juga ya Ya maaf Amin Terima kasih banyak juga Mas Andre atas kepercayaannya Apalagi saya kan dari daerah Sebuah kesempatan berharga Buat saya untuk bisa belajar di FMM ini Walaupun sebentar Saya mohon maaf jika selama disini Banyak salah dan semoga kita bisa Bertemu lagi di lain kesempatan Amin Perpisahan Berpisah berasal Dari kata pisah Yang artinya Pertemuan terakhir Pergi dan tidak lagi bersama Dan kita harus merewatkan sebuah kenangan Kenangan itu ada dua Ada kenangan yang menyenangkan Dan ada kenangan yang menyedihkan Kenangan yang menyenangkan Alhamdulillah Selama disini saya dapat keluarga baru yang sangat mengayomi Sedangkan kalau kenangan yang menyedihkan Ya kita harus berpisah Seperti ini Oh so sweet Tetep ya Wikipedia banget Maaf juga ya dari saya Kalau ada salah-salah Buatnya banyak ya man Oke Sebagai Perpisahan Ada kenang-kenangan dari FMM Jangan dilihat dari harganya Tapi dilihat dari nilainya ya Terima kasih mas Semoga diterima ya Yeay Terima kasih Terima kasih Maafin ya mas Bayu Kalau saya kerjanya kurang maksimal disini Terima kasih ya Sudah membuatkan saya selama ini Sudah baik sama saya Sudah mau membuatkan saya menggoreng Tapi yang datang di goreng Sudah buat saya tahu Sudah baik sama saya Sudah berhasil Sudah baik sama saya Sudah irgendwie Masya Allah! Masya Allah! Masya Allah! Bikiran! Mas, siapa? Makasih ya Mbak Sara Makasih kalau selama ini Aku suka bikin Mbak Sara kemarah Makasih juga Mas Denri Udah jadi tempat curhat aku Soal Jejepangan Maaf juga ya Gue selama ini udah jutek Nandemo Nay Molichan Keep kontak ya Mas Denri Hai Desi Kalian bakal sering kontakan ya? Demo Kalo kita sering kontakan Nanti koi bitonya Molichan Bakal marah Koi bito? Suaminya Desi Oh Iya kak doain ya biar lancar Tapi kan kamu masih muda Kok udah mau nikah aja? Salah aku rencananya mau ke Jepang Jadi yaudah aku sekalian ikut aja buat lanjutin S2 disana Hmmmm Semoga lancar ya Amin Sarastyan Kuwayo Bisa Aku mau ngomong sama kamu Syek Kayaknya kita harus pikirin strategi gimana caranya supaya Amar itu suka sama kamu Yang Laki mau ke rumah Nis Hah? Mau ke rumah? Gak usah bercanda deh Syek Aku gak bercanda Dia bilang Dia bilang dia mau ke rumah aku Tapi aku belum jawab kok Aku masih mau ngomong dulu sama kamu Ya kenapa gak langsung kamu tolak Syek Kan kamu tau aku gimana ke Zaki Ya ya maaf Tapi insya Allah aku tolak kok hari ini Gimana sih Syek Diri runyam gini kan Yaudah gini aja Nanti setelah kamu tolak Zaki Kita langsung fokus gimana caranya supaya Amar itu suka sama kamu dan rumah kamu Gimana? Iya Oke Anu Sarastyan Ngapain ngeliatin Watashi dari tadi Ada yang salah dari Watashi Dan Kalau itu kan udah cakep ya kemarin Kenapa sekarang balik lagi ke format kayak gini sih? Anu Sarastyan Ini bukan soal cakep gak cakep Tapi ini lebih ke Nyaman gak nyaman Kemarin Watashi gak nyaman banget Watashi lebih nyaman kayak gini Lebih lega Kalau podcast kemarin tuh Watashi ngerasa Cakra Watashi tuh terkuras abis Dan Batkai Watashi tuh hancur Haki Watashi Gak bisa dipakai Gak jadi diri sendiri Gak ngerti gue dan lo ngomong apaan Gak ngerti gue dan lo ngomong apaan Gak tuh sukanya sama tipe cewek yang kayak gimana sih? Kalau cewek Watashi gak milih-milih sih Yang penting pengertian sama Watashi desu Soalnya Watashi sadar Watashi gak sempurna Eh Nisa Eh Amar Oh iya Jadi Tasya bilang Katanya lo keren loh hari ini Hah? Gak biasanya Tasya bilang gitu? Iya Iya bisa aja Ya siapa tau dia sekarang udah beda Kayaknya Dia suka deh sama lo Lo yakin? Ini bukan cuma sekedar karena lo mau nolak gue kan? Hah? Iya 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 Enggak lah Masa Ayo lah Nis Jangan jadiin Tasya tuh alasan lo buat nolak gue Yaudah Sorry ya Mar Gue gak bisa nerima lo Bahasa cinta kita tuh beda Gue tuh gak suka kalo digombalin Gue tuh gak suka kalo Tapi kalo Zaki yang bilang suka kan? Gue tuh gini-gini pintar Nis Kalo gak Mana mungkin gue keterima kerja di FMM Gue tau kok Gue tuh suka kan kalo Zaki bilang lo manis Dan gue juga tau Lo tuh merhatiin Zaki dim-diam Tapi gue berusaha Nis Buat deketin lo Ya mungkin emang cara gue salah Dan berlebihan Makanya Gue coba perbaikin sekarang Nisa Izinkan gue jadi pendamping hidup lo Nis Ya Assalamualaikum Bal Ya Hah Seriusan Hari ini harus kosong banget Ya gak bisa gitu dong Bal Ya udah ya udah Coba tolong dini aku dulu ya Bal Oke oke Makasih Bal Assalamualaikum Kenapa mas? Kita harus pindah dari kantor ini segera temen-temen Pihak gedung udah mau matiin AC-nya juga Kok mendadak banget sih mas? Bukannya seharusnya ada one-one's notice dulu ya mas? Iya mas Gak bisa di nego dulu Dari mas sipel juga lagi usahain ya temen-temen Emang Alasannya apa mas? Iya mas Padahal kan kita selalu ngerawat Gedung ini dengan baik Yang punya gedung itu lagi sakit Dan Butuh biaya berobat Ya istrinya sih lagi jualin aset-asetnya ya Termasuk gedung ini juga mau dijual Jadi ya Kita diminta untuk segera pindah Tapi emang kalo dipaksa kita buat pindah lebih cepet Sebenernya gak bisa deh mas Properti sama wardrobe kita tuh banyak banget mas Gak bisa gitu langsung pindah aja Apalagi belum funitur Set studio kita Kita juga belum tau kan pindah kemana Kita harus di tempat kosong hari ini Yang strategis dan nyaman mas Ya semoga gak pindah ya mas Soalnya udah nyaman banget disini Ya Mohon doanya buat temen-temen semuanya Amin mas Amin Gimana desu Gimana desu Gimana desu Udah usia Udah sabar den Kan tadi mas Jules juga bilang Buat sabar, tenang, dan bekerja Udah mungkin Iya sih Tapi Gimana sih Jadi gak fokus kerja desu Gimana sih udah nyaman banget di kantor ini Kan tim GA sekarang udah survei buat lokasi pindahan yang baru Terus pemilik gedung juga lagi di lobi biar kita gak jadi pindah Yang penting sekarang istiar kita buat bekerja sebaik mungkin Iya kan Wah Saraschan SUGOY SUBARASI Saraschan Keren banget Makasih Jadi semangat kerja Iyasa Nah baik Kenapa Sedih mas Andre Kalo harus berhenti kerja disini Anak kecilan banyak lagi Anak baru mau ke sekolah Pedih mas Pedih Lah Mas siapa mau berhentiin Bayu dari sini Lah Kan kita mau pindah dari kantor sini Otomatis Karandobe baru dong Ya gak gitu juga kali bay FMM kan tipenya kekeluargaan Ya insya Allah kemana pun FMMnya pergi Bayu juga pasti diajak Amin Makasih mas Andre Alhamdulillah Jalan saya jadi aman Berarti Berarti Saya bisa diserapa lagi ya Wuuu Eh Teman Oh iya Saya mau kopi Tolong bikinin ya Siap pas Andre Tolong jatirin ke ruangan Siap Terima kasih bay Sama-sama Hmm Sayang banget ya kita harus pergi dari sini Padahal kita udah set sedemikian rupa Sampai jadi kayak studio kayak gitu Ya Berarti nanti kita harus bikin Set baru Dengan nuansa baru Mudah-mudahan Itu yang terbaik ya Amin Oh iya Syah Kamu udah bilang ke Zaki Hah Aku mengemis Hah Belum Berarti kamu ada pikiran buat mempertimbang Zaki ya Bukan bisa Bukan gitu Aku bingung Soalnya Aku baru pertama kali ada di situasi kayak gini Kalo kamu mungkin udah sering Nolak-nolakin cowok Buat aku ini yang pertama Aku jadi bingung Gimana nolaknya Dan gak enak juga sama Zaki Apalagi Aku sama Zaki kan satu divisi Yang Yang enak Apa gak nanti akan berpengaruh ya Sama kerjaan kita Ya ada banyak kali Syah Kalimat-kalimat buat nolak cowok di internet Tapi ya Emang paling enak Kamu bisa nolak dengan cara kamu jujur sama diri kamu sendiri Ya Ya Lagian Kamu juga tau Zaki orangnya gimana Baik Dan gak temperamental Juga gak baperan kayak kita Jadi ya Jadi ya Kamu omongin aja pelan-pelan sama dia Insya Allah ada jalan kok Amin Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Ya Allah ya Tuhan kami Kami pasrahkan diri kami kepada-Mu ya Allah Berikanlah kami petunjuk Berikanlah kami jalan keluar yang terbaik atas masalah kami ya Allah Hanya kepada-Mu lah kami minta petunjuk dan minta pertolongan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tuhan Kita siap-siap dulu ya Kalo emang beneran pindah Jadi bisa lebih cepet mobilisasinya Ya halo Assalamualaikum Ya jadi gimana Hah? Beneran? Alhamdulillah kalo gitu Ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Makasih Assalamualaikum Ada apa mas? Kita Gak jadi pindah guys Alhamdulillah Alhamdulillah Bebas lagi kita? Ya kemarin lagi Ya kemarin lagi Jadi gimana Syah? Maaf Zaki Aku sebenernya bingung dan gak enak hati sama kamu Apalagi kan kita partner kerja Kalo boleh tau Kenapa kamu pilih aku ya? Ah Iya Aku pernah bilang kan sama kamu Kalo aku suka sama orang yang gak judge mental Dan hal itu yang aku liat dari kamu Syah Pribadi kamu yang ngebuat aku yakin bahwa kamu adalah sosok istri terbaik buat aku Apalagi kamu udah tau kan Masalah lalu aku seperti apa Meskipun akunya belum yakin sama kamu Ya Sejatinya Cinta itu dipupuk setelah kita melakukan ijab kabul di pernikahan Syah Kalo emang kamu yakin sama aku Aku bakal berusaha menjadi suami yang baik nantinya Tapi Kalo kamu ragu sama aku Aku saranin Kamu nolak aku sekarang Syah Jangan gak enak ya sama aku Gapapa kok Kalo emang kamu nolak Aku bakal tetap profesional Dan gak bakal ada yang berubah antara kita Kita akan tetap berteman Seperti sedia kalah Kalo kita nikah Yang resign dari FMM Siapa? Ah itu bisa Bisa kita diskusiin mungkin nanti Kalo dari aku Aku gak maksa sih Selama kamu mau stay di FMM gak apa-apa Nanti aku bisa Pergi dan cari kerjaan lain Lagipula di FMM kan lingkungannya baik juga Oke Jadi Aku boleh Main ke rumah kamu weekend ini Iya Yes Alhamdulillah Maaf Aku duluan ya Syah Assalamualaikum Maaf 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 Astagfirullahaladzim Kok aku bilang iya? Maaf 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 Nah jadi gitu baik Kita sebagai suami Itu harus yang incar Kita yang pegang kendali Jangan mau kita ada sitri sama istri-istri kita Bener mas Andre Dia juga kesel sama istri saya Apalagi kalo lagi banyak maunya Mana kemaren mintanya AC Terus mintanya kulkas Nanti kalo saya turutin terus nih Pasti mintanya beliin klub bola mas Aduh Nih bay pokoknya Kita sebagai lelaki harus yang pegang kendali Setuju mas Andre Hei Hei Ternyata 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 Halo Assalamualaikum Ibn Ya Hah Wah Mau ke kantor? Mau ngapain kamu? Eh Hah Iya 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 Boleh kok Iya Yaudah aku tunggu ya Iya 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 Assalamualaikum Mas Andre Kok kayak takut sama istri gitu sih? Gak lah bay Acting saya tadi itu Gak mungkin saya takut sama istri Eh Yaudah Saya siap-siap dulu kali ya Kopinya tolong diantar aja kalo gitu ya Makasih bay Kamu bayu Hah? Bayu? Ya bukan mbak Yakin Iya yakin Kamu yang satu divisi sama suami saya ya? Suami? Babang Andre Oh Mas Andre Berarti kakak Kami ya? Oh Kamu yakin gak suka sama suami saya? Yakin kok mbak? Enggak 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 Saya Permisinya mbak Mas Andre nya ada di dalam kok mbak 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 Kamu kesurupan kan? Kamu kesurupan kan? Saya gak tau doanya harus apa Ano Tadi tuh Buat saya gay deh se Kayak Danian buat para Idol-idol gitu Idol-idol Mau jadi penyanyi kamu Saya gak peduli Idol-idol Idol-san Yaudah video yang kemarin mana? Udah beres belum? Ano Ini lagi upload Nanti watas dikirim linknya Yaudah saya tunggu ya Eh Eh Lain kali kalo mau kesurupan Di rumah aja Ayo Den Kenapa lagi tuh ngasih Ju? Makasih Tadi udah su Gak ada yang dukung makasih Ada kok Eh Iya ada Waifu Watashi Miko Nakano Waifu Luar maksudnya Istri Jadi mali Watashi Banyak Waifu Ibun Ini aku bawain teh hangat buat kamu Diminum ya Udah deh Masa seorang ambil hati gitu Sekarang sini mana? Keluarin tuh Simpenan kamu yang ada di kantor Simpenan apa sih maksud kamu Ibun? Tabungan Kan semuanya udah ukurasi ke kamu Itu yang kemarin salah kirim Si Bayu Dia tuh sebenernya aslinya cewe kan? Ya Allah Ibun Karena aku udah cerita Karena aku udah jelasin ke kamu Itu bukan Yaudah aku panggil Bayunya dulu ya Bye Bye Sini Bay Sebentar Bun Ini namanya Bayu Ya Mba Mi Halo saya Bayu Bayu Tolong Jelasin ke istri saya Kalau kemarin tuh saya chatnya ke kamu Ya Mba Mi jadi Udah gak usah dijelasin Sekarang Coba nomer itu ditelepon Kalau misalkan HP Bayu gak bunyi Berarti ayah bohong Bun Sandri Ini di gerbang ya Mas Andre Ya iya bay Asalnya mati kali ya Ayo cepet Iya 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 Sini Wajah yang cek Itu nomernya udah bener kok Kembalian aku gak diangkat Eh eh Mas Andre Bayu Eh ini diangkat Kok suara cewe Eh Kamu Timbalan suami saya Ayo ngaku Astagfirullah 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 Itu istri saya paling nasib yang angkat Sampai saya ketinggalan di rumah Aduh Nah yuk Jangan dimakaian runyam nih ya Kenapa Zag? Aku seneng banget kayaknya Eh Misa Tidak Ya iya nih Wiken ini rencananya Aku mau ketemu sama Calon bertua Hah Kenapa nih? Kok Mendedak banget Emangnya kamu jadi calon? Ah Sebenernya belum pasti juga sih Mereka mau menerima aku apa enggak Emangnya siapa calonnya? Eh Sahabatnya Anissa Tasya Apa? Kok Kok Tasya? Emang kenapa kalo Tasya? Ya Ya emang dia ngiyain Kemaren sih Dia ngiyain Makanya rencananya weekend ini Aku mau ke rumahnya Nis Nis Nisa kenapa ya? Kenapa Anissa? Gue tau Lo ngomong apa ke dia? Gue cuma bilang Gue mau ke rumah Tasya Terus mau ngelamar dia Wah Bener-bener lo ya? Emangnya gue salah emang Eh Anissa itu suka sama lo, Zak Dan lo malah bilang Kalo lo mau ngelamar sahabat dia sendiri Wah? Enggak, enggak, enggak Enggak bisa kayak gini Gua enggak akan biarin Ada orang yang bikin Anissa nangis Oh iya ibu Iya ibu Iya 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 Love you Insya Allah pulang cepet Dadah Dadah Sawiko Mas Andre Iya bai Mas Andre Mas Andre Mas Andre Mas Andre Oh iya iya Nanti siang saya traktir makannya Mas Andre Ya bayu, sore juga saya terakhir makannya, sekalian tuh martabak manis sama asin saya juga beliin buat kamu, bawa pulang. Nah gitu dong mas pengertian. Iya iya, tapi makasih ya bay. Untung istri kamu video call. Nah sekalian tuh nunjukin buku nikahnya, dia mandek cash close. Nah gitu mas, nanti jangan salah kirim sekalian kirim lagi mas. Nanti saya juga yang repot. Hmm tapi gapapa sih kalo saya direpotin. Kan makanan saya jadi double lagi. Tuman. Ras? Ya? Eh lo mau ga nih ada cendelan enak? Engga gares aku puasa. Hmm? Puasa? Puasa pantas. Kan ini bukan hari Senin atau Kamis. Puasa ganti Ras. Bentar lagi karena Madan. Oh iya. Lupa lagi. Gue masih ada utang. Yaudah deh mulai besok gue coba. Mulai puasa lagi. Eh ya gimana gimana. Anissa kok ga masuk ya? Aku coba hubungin dia juga. Dia ga balas. Hmm. Jangan, jangan. Nah. Itu dia Ras. Aku harus gimana ya ke Zaki? Aduh. Gimana ya tas? Aku juga bingung. Ini tuh pelik banget. Lagi lo juga sih ngapain di iyain sih kemarin. Ya aku juga ga tau Ras. Kayak otomatis gitu. Mungkin. Karena aku orang yang ga enakan kali ya. Dan. Gue ga pernah aja. Ada cowok yang kayak gitu. Tapi lo nya gimana? Suka ga sama Zaki? Ya. Pas dia ngomong sih kemarin. Dek dekat. Aduh. Tasya. Kasian Anissa dong. Gimana gue pas. Jadi. Amar apa Zaki? Amar sih. Yaudah. Kalau gitu. Kita fokus ya. Lo. Lo. Harus. Nolak Zaki. Secepatnya. Bentar lagi kan weekend. Biar ntar masalah Anissa. Gue yang ngomong. Deal? Ya. Mar. Sorry Mar. Gue minta maaf. Ya Allah Mar. Ya udah deh. Gue mesti ngapain nih. Gue mesti ngapain. Wah masa gitu aja lo ga tau sih. Ya udah ya udah. Gini ya. Gue ga jadi ke rumah Tasya. Terus gue terima dia perasaan Anissa. Ya udah. Eh. Lo pernah ngerasain muka lo. Nempel di aspel ga? Lala lah. Ini buah. Terus kumus di gimana Amar. Saya duduk ke sini ya. Ya mas. Nih. Kenapa dah? Suasanya tegang bener. Ayo ayo dimakan. Oh iya mas. Amar. Kamu masih ga percaya kalo Zaki bukan gay. Eh minum 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 minum. Eh. Oh Sandro ya. Bukan soal itu mas. Lah terus apa dong? Ya. Ini soal cewek mas. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya berarti terbukti kan. Kalo Zaki ga suka sama cowok. Aman-aman berarti. Iya sih. Tapi kan saya jadi tau mas. Cewek yang saya suka. Suka sama Zaki. Dan Zakinya malah suka sama cewek lain. Oh. Cerita cinta segi 4 kas FMM ya. Ah jadi. Jadi mahal saya mas. Hahaha. 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 Iya 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 iya. Oke oke oke. Ehhh. Kalo gitu. Nih ya. Pertama. Kita ga boleh baper dulu Zaki. Amar. Kita usaha boleh. Kita suka boleh. Kita ikhtiar boleh. Tapi kita tidak boleh. Menahulukan perasaan kita. Karena itu yang bikin penyakit hati berkembang. Mulai dari sakit hati. Atau cemburu. Dan kesel. Karena orang yang kita suka. Suka sama orang lain. Zaki dan Amar kan sudah dewasa ya. Jadi ayo. Kita sama-sama menyikapnya dengan dewasa juga. Ya. Malaman apa? Oh. Ada kotor ya. Yaudah deh makan makan. Saya juga lapar nih. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Aita kata. Aita kata. Aita kata. Hei 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 hei. Hai hai. Dani. Hai hai. Dani. Kalo itu jadinya udah ada istri apa belum? Hah? Istri. Istri Dani saya rasa. Ya kan lo sendiri kemarin yang bilang wife-wife gitu. Ooooooh. Waipu. Nih Sarasan. Waipu. Waipu itu. Karakter favorit perempuan watasi desu. Hei hei. Bisa dibilang. Istri hayangan watasi. Hei hei hei. Oke lo Denri. Wabingmu harus seneng atau ceding gak tau kayak gini? Oke. Nih Sarasan. Lo ada yang lo suka gak? Ada manusia apa karakter anime? Hei hei hei. Manusialah. Watasi masih berjaga. Ting ting. Hei hei. Duh Denri. Gue itu nanya manusia yang lo suka. Bukan status kawin lo. Hai hai. Nanti sih ya. Hmm. Belum ada sih Sarasan. Hmm. Kalau gitu. Bantuin gue ya. Bantuin Nani. Jadi jangan sama gue. Hah? Hah? Jalan suami. Sarasan. Hah? Yang bener saya rasa. Isah. Isah. Mumpung mau masuki bulan ramadhan. Aku mau minta maaf nih sama kamu. Soal Zaki. Kamu tenang aja Nis. Aku sama Sarah. Lagi ngerancang kok. Untuk nolak Zaki. Zaki juga lagi aku tunda-tunda. Biar gak dateng ke rumah. Kenapa ditunda? Soalnya aku. Harus belajar dulu. Untuk nolaknya. Isah. Ini kan bulan puasa ya. Ya terserah kamu aja nih. Mau terima Zaki atau enggak. Ya kalau emang suka ya. Terima aja kali. Aku juga udah gak peduli. Aku juga udah gak marah kok sama kamu. Ya sedikit kecewa sih. Tapi sekarang. Aku lagi belajar. Buat gak gantungin harapan. Yang manusia. Yaudah ya. Assalamualaikum. Boleh. Aduh Saras Can. Nih Watasi. Kenapa kayak gini lagi sih? Ya biar mantan gue tuh minder dan. Terus jadinya gak ngedeketin gue lagi deh. Hmm. Jadi kemarin Saras Can minta Watasi jadi jalan suami. Biar mantan Saras Can gak deketin Saras Can lagi. Nah. Iya. Eh. Itu. Kecewa mata lo turunin deh. Pas aja ya. Kirain Watasi. Saras Can. Beneran suka sama Watasi. Makanya minta Watasi jadi jalan suami Saras Can. Yang emangnya. Sama gue. Nani. Ehm. Maksudnya. Eh. Udah deh. Yuk. Kayaknya dia juga udah mau dateng. Ayo. Jadi badut mulu atasnya. Lo kenapa denger? Kenapa emang? Pasti lo kaget ya? Gue mendadak hijrah. Lo kayak film pendeknya kayak FMM tau gak? Eh Zak. Ini kan awal ramadun. Jadi. Harus all out kita. Oh iya iya. Jangan sampe burn out lo ya. Jangan awalnya doang semangat. Akhir-akhirnya malam lempem. Sama tuh casenya kayak lagi sholat tarawih. Awal-awal nih. Pasti chefnya tuh full. Tapi di akhir-akhir paling tinggal satu chef doang. Gitu ya. Gini Mara. Allah tuh lebih suka sama amalan yang sedikit. Tapi rutin. Dibanding amalan yang besar. Tapi kita jarang ngelakuinnya. Nanti orang. Nah. Jadi ini. Cowok yang lo bilang calon suami lo. Insya Allah. Siapa nama lo tadi? Anu. Kamu. Ehm. Ehm. Saya deh Indri. Saya. Calon suamanya Saras. Saya harap. Kamu. Jangan pernah haggap Saras lagi ya. Loh lo 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 lo. Sebelum janur kuning melengkau. Saras itu terbuka kesempatannya buat gue juga. Eh eh. Bener juga. Bener-bener kamu ya. Sarasan itu sudah saya lamar. Dan dalam Islam. Gak boleh tuh. Menikung orang yang sudah dilamar. Ingat itu. Jago juga ya lo ngomong. Emang mau nikah kapan kalian berdua? Anu. Soal kapan itu bukan urusan kamu. Dan soal ngundang kamu atau engga itu gak privasi kami. Tugas saya itu. Menjaga Saras. Mendiri orang seperti kamu. Hehehe. Dari tadi ngomong aham aham aham. Eh. Ayolah Ras. Masa lu gak kasihan sama gue Ras? Siap hari gue mikirin lu Ras. Hubungan yang 2 tahun kita jalani. Masa gak ada apa-apanya buat lu? Satu setengah tahun. Dan menurut gue. Itu hubungan paling toxic yang pernah gue jalani. Ya Ras. Namanya kesalahan itu wajar dalam hubungan Ras. Kan semuanya bisa diperbaiki Ras. Kayak lu gak pernah buat salah aja. Nah. Gue minta maaf ya. Gue pasti bisa berubah kalau jadi lebih baik. Kita jalani hubungan yang lebih baik lagi ke depannya ya Ras. Lebih baik dari cowok ini. Enggak. Gue gak mau ya. Masuk lagi ke neraka kayak kemaren. Kan. Gue udah blok lo. Lo malah ganti nomor buat ngubungin gue. Gue tuh mau lo keluar dari hidup gue. Karena sekarang gue udah milik Denri. Tolong ya Resky. Kamu itu harus gentleman. Harus berlapang dada. Jangan jadi pengecut kayak gini. Ini semua belum terakhir. Sebelum janur kuning lengkung. Gue masih bisa remut saras. Bau juga. Bulitnya. Tenang Saras Chan. Ada mata sih. Suh. Kenapa mas be? Eh mas Zaki. Mas. Saya buang dulu lada mulu. Sakit. Enggak mas. Ini lagi puasa nih. Kan kalo puasa gak boleh nendelin cairan mas. Kalo udah kan termasuk cairan. Nanti saya batal mas. Ya Allah mas baik. Non-elir itu tuh gak bikin batal mas. Kan memang sewajari manusia itu menghasilkan Eliur. Dan kecuali ini mas. Eliur itu ada di luar. Terus mas baik jilat. Mas baik telan lagi. Mas jijik mas. Nah iya itu. Alhamdulillah. Enak juga. Kan lumayan video obat aus mas. Mas banyak gitu juga kali. Yaudah mas. Saya tampil dulu ya. Ya. Eh. Eh. Yisa. Eh. Kamu gak puasa? Kamu sendiri ngapain disini? Tadi aku mau ke toilet terus. Ketemu sama, bye. Sama. Aku mau minta maaf Anissa. Minta maaf kenapa? Soal perasaan kamu, aku. Yaudah. Masih dibahas ya. Udah ya. Tadi katanya mau ke toilet. Ini tas. Pak ini aja. Jadi ntar lo gak bingung waktu ngobrol sama Zaki. Tinggal dengerin arah dari gue aja. Gimana? Ini serius ras. Ya. Daripada gini terus. Zaki lo gantungin. Terus lo nya juga jadi renggang kan sama Anissa. Tapi lo beneran mau serius sama Amar. Lepas gitu. Khawatirnya nih Tas. Lo itu jadi susah nolak Zaki. Karena si Amar belum ada sinyal juga mau ngedeketin lo. Kan? Kayaknya si Amar masih ada rasa sama Anissa. Tapi lo nya gak suka kan sama Zaki? Belum sih. Belum. Belum ada arah kesana dong. Enggak, enggak. Maksudnya enggak. Untuk saat ini enggak. Yakin. Iya. Yakin. Aku juga udah mikirin ini ras. Ini tuh bener-bener. Murni. Emang karena aku tuh gak pernah ada di. Posisi atau situasi kayak gitu. Makanya. Aku bisa accept posan. Ngomong iya. Zaki. Pasti bakal beda cerita. Kalo Amar yang ngertiin aku. Ya udah. Kalo gitu. Misi kita mulai. Mereka' Tolong löi nih ras. Kuipi. Alatulahuwn umasalamullah. Ala Tuhan rasulillah. Data. Baik. Aduh. ayo sekarang pengawatan eh mas Denri mau lagi ramadhan nih mas banyakin ibadah kerja sambil selawatin kan mantep mas kok pasti jadi malu kok pasti tadi malah dengernya lagu JKT mas Denri pombat mas maturman banyakin pahala ini malah nontonin cewek-cewek pombar aurat zina mata mas berdosa batal pahalanya nanti enggak enggak mas Bay aduh watasi gak nonton video clipnya kok watasi cuma denger lagunya doang sama baik itu mas kalau begitu iya kalau mau begini nih mas buka puasa sambil dengerin doang dud mantap itu mas kataan mas Bayu mas aduh mas Bay nanti temenin watasi lembur ya watasi ada lemburan editan nih aduh gimana ya mas terat mas nih hahaha makasih udah bawa ini nih makasih takdir ini nanti kita buka makanya ini yah hehehe kalau begini ceritanya mah siap hehehehehe siap siap iya siap aku boleh ngobrol gak sama kamu boleh oh tes ras keluarga denger kok tas aman aku mau bahas soal agenda kamu yang mau ke rumahku sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya sama kamu karena udah nunda-nunda kamu untuk dateng ke rumahku oh gak apa-apa kos ya santai aja santai aja tapi sebelumnya sebelum gue ngomong hal ini sama kamu aku harap kamu ngerti yah bisa kan? insyaallah aku bisa ini yang penting kamu jujur dan gak ada yang ditutup-tutupin insyaallah aku mau jujur sama kamu iya dan sampai kemudian jadi sebenernya aku ini jadi sebenernya aku ini gimana sih? bisa diem gak udah? iya deh Andri, gue lagi fokus nih gomen gomen, gila yang motasi kata kan gue ngomong sama motas awas nih ya, kalo misalkan ngomong lagi hai hai ah, maaf ya aku merasa, kamu biasanya marah deh aku ngerti kok kalo kamu sampe secara santai dan enggak, enggak gitu, enggak gitu Zaki maksud aku enggak gitu, maaf ya iya, enggak apa-apa jadi gimana, Shay? rasa bener dong jadi sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu karena kamu enggak bisa ke rumah aku, Zak ada laki-laki lain yang aku pilih tapi sebelumnya kamu kan udah ngeizinin aku, Shay nah itu dia aku salah harusnya aku langsung bilang gini sama kamu mungkin karena kemarin aku gak enak sama kamu akhirnya aku ceplosan bilang iya subhanallah mau maafin aku ya, Zaki apa-apa kok aku justru seleng kamu udah bisa jujur jadi aku gak usah nunggu jawaban dari kamu lagi oh iya menurut kamu Anissa gimana? kayaknya kalian berdua cocok mas Dendri ini jawab mas Dendri aduh 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 kita aduh 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 jangan mas wai kita kan cowok harus kuat aduh aduh Endri aduh Ada bayi juga. Saya mau nanya nih. Ada apa mas? Ini mas. Jadi gini, saya kan mau mudik tahun ini. Menurut kalian, mending saya ke keluarga besar istri saya dulu, apa keluarga besar saya? Hmm, jawab mas mas. Kalau itu, saya ke. Udah jawab dulu. Mas Julesan. Jadi, udah dingung cuaas. Ujung, ujung. Ujung genteng. Udah jawab dulu. Daripada saya kasih kerjaan lagi. Mas Julesan. Mas abad lagi ini, masih marah-marah aja. Aduh. Aduh mas. Kalau menurut saya sih. Aduh mas. Mending gue besar deh. Aduh, keluar nih. Udah deh mas. Saya ini. Bentar bentar. Denri belum jawab. Jawab den. Den. Aduh. Mas Julesan. Paling. Mas Julesan. Mungkin dulu sama istri ya. Kan udah berkeluarga tuh. Aduh. 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 Paling tinggal ditentuin aja. Mau ada yang duluan. Dilihatnya bisa ada yang jaraknya paling jauh. Aduh. Aduh. Bisa datengin yang dulu-dulu tuh. Kan pasti jarang ketemu tuh. Aduh. 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 Bener juga ya. Tunggu ini udah kamu bagus. Sebagai Wibu ya. Aduh mas. Emergensi mas. Aduh. 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 Aneh. Aneh. Wibu. Aduh. 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 Zaki. Pernahakannya dengan Nashua. Marketing affiliate webseries kita kemarin. Ah. Salam kenal Mbak Nashua. Salam kenal Mas Zaki. Nah. Karena kebetulan klien kita dateng di siang hari ini. Jadi saya minta tolong sama Zaki sama Nashua untuk di handle. Nah. Karena mereka kan butuh bantuan untuk revisi sama masukan-masukan untuk episode berikutnya. Jadi butuh masukan nih dari divisi kreatif gitu. Tolong ya. Mohon bantuannya ya mas. Siap Mas Zaki dan Mbak Nashua. Oke nanti tuh kita akan ngebahas episode 2 sampai 4. Jadi. Mas Zaki dan Mbak Nashua. Mas Zaki dan Mbak Nashua. Mas Zaki dan Mbak Nashua. Tapi gue ngajur di sini. Ya mumpung Ramadan kan. Pahalanya kan dilipat ganda kan. Tapi. Bukannya kerja juga ibadah ya. Apalagi kan kerjaan kita menyebarkan kebaikan. Lagipula. Kita kan mendapatkan amanah untuk kerja di saat jam kerja. Baiknya sih kita menjaga amanah itu ya Nis. Dan. Orang yang menjaga amanah. Bukan dapet pahala kan. Apalagi bulan Ramadan. Hehehe. Jadi gue gak usah ambar sih. Terus kenapa? Lo nyariin gue dari tadi? Hah? Oh. Enggak. Oh. Kucur mau ngasih ini. Ini. Nah kan lo gue liat-liat lagi mau fokus ibadah nih. Di bulan Ramadan ini. Jadi. Pakainnya aja kalo mau zikir sama selawat sambil kerja. Eh. Makasih. Tapi mukanya kalo gue lagi nulis skrip. Ya bisa juga ya. Gitu zikir pake ini. Iya sih. Eh. Itu. Kayaknya bisa ngitung otomatis deh. Hehehe. 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 Gareng ya. Yaudah Nis. Aku lanjut kerja lagi ya. Hehehe. Udah Nis. Ya ngubahin deh. Buat. Nis. Nis. Aduh. Ntar Nis. Udah kok. Udah. Udah. قي 14. Udah cek. Serius. Serius? Kemarin dibantuin Saras. Ya, orang-orang dulu kagak erot sih. Tapi aman kok, Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Terus, saatnya gimana? Tadinya, aku mau langsung jodohin kamu sama dia. Tapi dia bilang, dia mau memperbaiki diriku. Dan baru akan siap untuk menikah lagi. Tenang-tenang, Nis. Justru, masih ada harapan kan? Masih lama ya mbak kliennya? Nashua. Oh, panggil aja Nashua, Zaki. Soalnya kan saya lebih muda. Ah, ya oke oke. Saya juga panggil Zaki aja. Ya mbak. Eh, Nashua maksud saya. Ya Zaki, jadi klien kita kali ini tuh baru aja perpindahan PD Project. Makanya aku juga baru ketemu hari ini. Sama kayak kamu. Aku nunggu di luar kali ya Nashua. Karena gak enak berduaan di ruang meeting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silahkan seterusnya. Ah, maaf telat nih mas. Iya gak apa-apa. Pacet. Naswa. Ruri. Kalian udah saling kenal? Iya mas, kita pernah ke aruf sebelumnya. Tapi sayang, terus ke arufnya gak berlanjut. Sallallahu ala toha qairil khulki wa laha wal karrori rabil kurma'i wazgah rohi wa benaha. Emri. Nani, arah sana. Lo tuh sambet apa? Hah? Sambet. Nani? Enggak. Itu loh. Kan lo biasanya nyanyi JKT. Kalo gak jijik pangan gitu. Tapi barusan. Oh. Ano Saracan. Kan sekarang lagi bulan Ramadan. Bulannya perubahan. Nah insya Allah Watashi. Memerubah diri Watashi. Jadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Insya Allah. Ya insya Allah. Hah? Nani Saracan. Aduh. Gawat Ben. Mantan gue. Udah gak ketolong nih. Masa dia bilang dia mau nyulik gue kalo misalkan gue gak nerima dia lagi. Waduh. Taksik banget ya Suk. Tenang-tenang Saracan. Nanti Watashi bantu. Saracan tenang aja ya. Wah deh. Oke. Tumpahan dulu. Enak kau ya. Ya tidur. Mas Bai. Mas Bai. Kebakaran 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 Astagfirullahaladzim Apaan sih mas? Eh mas Amar Maaf mas mas Amar gak apa-apa Bikin kaget aja Ya gak apa-apa lah Gak ada kebakaran juga Iya mas maaf mas MB buruk tadi Alhamdulillah Makanya mas Jam kerja jangan tidur Hah Iya mas Saya capek Gimana tadi bikin kopi Nyapu Ngepel Lala kaca Tadi juga Ceguhan sahur saya sendirian mas Jadi saya kan lagi head Jadinya apa-apa saya sendiri Itu Abis sahur juga Saya gak tidur lagi mas Iya langsung ke kantor deh Lagi pula Tidur pas puasa Ibadah kan mas Yeay Itu emang kalo mas Baye lagi gak ada amanah yang dikerjain Ya daripada maksiat Mendingan tidur Bukan berarti pas Ramadan kita disuruh tidur mas Ya mas Amar lagi pulak Ya kan tidurin sebentar mas Apaan sebentar Sampai ngorok sama ngences gitu Untung aja gak kesalah kuda sendiri Tidur mas Jadi malu dilatih mas Amar gitu Oh iya Mas Baye Tolong cekin dong mas Baye Itu Di lift Ada orang mencurigakan Oh gitu mas Siap mas Siap mas Saya cek dulu ya mas ya Oke Mana nih orang mencurigakan Ah Ya mas Amar aja mencurigakan Emang Pengen gangguin gue tidur aja nih Mas Baye Kenapa sih tinggal telingguk dari tadi Kayak cicat Oh ah Kadalin gue Kadal Aku bawa dulu Kadal Kadal Marah kadal Mas Baye Ternyata tampilan nasi lu begini Cupu Kayak capung sawah Anu Jangan pukul batasi desu Ampun Ampun Siapa yang memukul lu Gue udah feeling nih Saras itu gak bisa lepas dari bayang-bayang gue Ternyata lu cuma jadi calon suami boongannya dia Anu Oh nah anu Aku aja lu Iya desu Tapi Jangan ganggu Saras-chan lagi ya Kasian Saras-chan Gue kasihan sama lu Cowok mau-mauknya jadiin badut sama itu orang Kasih tau sama Saras Bunda ketahuan semuanya sama gue Kasih tau juga sama dia Harus balikan lagi sama gue Kalo gak dia yang gue coleh Lu yang gue amesin Ngerti? Hahahaha Duh Makasih Udah gagal desu Dibang Saras-chan Mas Gapapa kan kalo pintunya aku tetep buka Karena gak enak kalo berdua Iya zak gak apa kok Kamu kalo misalnya gak nyaman disini sebenernya juga gak apa-apa Soalnya aku bisa sendirikan Dan ntar lagi Ruri juga gue udah tau lagi kok Gapapa kok Biar gampang koordinasinya Gitu lah biar cukup selesai disini Ia bener banget Ia bener banget Gitu lah Gitu lah Ya bisa dibilang sih, kita itu beda pengisi. Bukannya hal kayak gitu udah tertulis dalam CV ya? Kayak misalkan tujuannya, keinginannya, yang lain-lain lah. Ya mungkin kurang detail aja kali biasa. Kalau boleh tahu, beda prinsipnya apa ya? Jadi, ia itu tuh gak nulis kalau dia pengen undang untuk punya anak gitu. Dan baru ketahuan itu di pertemuan kedua nazor, kata muka. Nah, untungnya ustazah aku tuh nanya soal itu. Dari situ deh aku tahu. Malah kan sekarang banyak banget ya, kayak marah banget yang namanya cansi. Padahal kan salah satu tujuan pernikahan dalam Islam itu untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Hah, bener gak sih? Bener bah. Tapi emang setelah menikah, kamu mau langsung punya anak? Kalau aku sedikasihnya sama Allah, kau cepat Alhamdulillah. Kalau enggak ya juga gak apa-apa. Ya mungkin jalan kita yang atur Tuhan. Aku jadi inget deh, kata-kata influencer. Emang kenapa ya dia gak mau punya? Emang katanya sih dia pengen sama istri nanti tuh berasal pacaran dulu. Dia gak mau pernikahannya itu kayak pernikahan kakaknya. Karena setelah mereka ini punya anak, pernikahan mereka itu jadi renggang. Dan dia tuh gak mau hal itu terjadi. Tapi menurut aku itu kayaknya terlalu pukul rata deh. Bukannya seharusnya itu balik lagi ke orang itu sendiri ya. Dan menurut aku justru hadirnya anak itu malah bikin keluarga terlihat lebih harmonis. Dan sekalipun tidak, ini gak akan merubah apa-apa deh. Dan yang paling penting menurut aku adalah tujuannya itu sama. Tentang. Tentang. Allah. Iya kamu. Masya Allah. Jarang banget ada Iwan yang pemikirannya kayak kamu Zaki. Kamu belum nikah kan? Atau kamu udah punya calon? Lalu, Kenapa? Saya lagi nahan marah. Makanya Idulsat. Kalau anak gua salah, jangan diomelin. Di Ramadan jadi susah. Hehehehe 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 Halo... Gomen itu saat... Tadi... Editannya... Crash... Hehehehe Jadinya... Diulang lagi nih... Dari awal... Hehehehe 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 Pokonya... Saya tunggu siang ini Hehehe Saya mau wudhu dulu biar nggak marah Hehehehe Hai hai... Wakata Hehehehe Pertama Ramadan... Mei Gil San... Jadi nggak bisa marah... Hehehehe 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 Sarastan... Ya? Kemarin... Mata Sarastan... Kesini desa... Hehehehe 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 Anu... Gomen... Mata sih... Kemarin... Gagal... Mencegah dia... Buat nggak ganggu Sarastan lagi... Terus... Dia juga udah tau... Wujud asli Watashi... Wujud asli? Hehehehe... Hehehehe... Yang begini... Hehehehe... 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 Aduh... Henry... Dia kan ada psikopat... Gimana ya? Hehehehe... Tenang-tenang Sarastan... Watashi... Bakal tetep menghadapin kok... Hehehehe... Bismillah... Hehehehe... Hehehehe... Mas Ammar... Hehehehe... Masya Allah... Mulut lu bangke Mas Baye... Lomoh... Mulutnya Mas Ammar... Jahat banget... Eh... Maaf maaf Mas Baye... Gak sengaja... Kelosan... Lagian mulut lu bobek banget sih... Eh... Maksud gue... Mulut lu... Mengeluarkan aroma yang kurang sedap... Nah itu... Pantesan... Pas tadi saya beli makanan ini... Ibu watoknya... Mau pingsan mas... Wah... Malah seneng... Lagian kenapa gak sikat gigi sih? Saya lupa Mas... Pas tadi ya ajaran subuh... Saya baru inget belum sikat gigi... Kalau saya sikat gigi sekarang... Kan batal... Hehehe... Kalau sikat giginya sebelum juhur... Masih boleh Mas Baye... Nah kalau setelah juhur... Itu makruh... Tapi hukumnya gak membatalkan puasa kok... Kecuali... Kalau air kumurannya... Sengaja ditelen... Oh... Gitu... Tapi... Kalau kumper-kumpernya pake sop buah... Boleh gak? Hehehe... Hah... Mungkin kesel aja... Yaudah deh Mas... Saya kumur-kumur dulu ya... Eh... Gak puasa lo ya? Eh... Bukan bukan... Ini bukan punya gue... Eh maksud gue... Ini punya gue... Tapi... Bukan buat gue... Ini... Ini gue beliin makan siang... Buat... Buat lo Nis... Ah... Buat gue... Kau tau... Gue lagi gak puasa... Ehm... Ya... Kan biasanya... Kalau jam-jam mau istirahat gini... Lo baca Quran kan ya... Nah... Sekarang lagi gak baca kan... Jadi... Eh... Gue beliin makan siang... Hehehe... Yaudah... Makasih... Mar... Eh... Kenapa Nis? Gue beneran gak tertarik sama Tasya... Tuh... Gak tiba-tiba sih... Ah... Nis... Kan gue udah bilang... Kalau gue itu... Sukanya sama... Tasha... Eh... Tasha... Iya... 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 Jadi... Gue pikir... Bakalan lebih enak... Kalau lo deketin Tasya... Bisa langsung jadi... Kan lo sendirian bilang... Kalau yang mau sama lo itu cocok... Lo langsung mau kan... Tasya kan cocok sama lo... Dia cantik, baik, polos, ya pokoknya cocok dia sama lo. Jadi, lo suka kalau gak sama Natasha? Iya. Lo bahagia kalau gue sama Natasha nikah. Iya. Ya udah, gue sama Natasha aja. Tapi kalau lo cemburu, gue gak tanggung jawab ya. Mau apa lagi? Lo udah ketahuan. Masih mau bohong. Ngapain juga lo rumah lo gini kesini? Udah Haki, gue itu udah bener-bener pengen lo ninggalin gue. Oke, cukup lah. Masa lo gak malu sih? Masih ngebututin gue, neror gue, bahkan sampai ke kantor gue kayak gini. Kan lo yang salah. Kenapa lo jadi ngebutin gue? Ya karena, gue udah gak ada rasa lagi sama lo. Oh, tagian kan gue udah hijrah. Lo kenapa sih masih belum move on? Ras, kan gue sayang sama lo. Ayolah. Aduh, Ras Kisan. Jangan maksa-maksa gitu dong. Gak baik. Sassageo. 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 Fisik. Dan kenjol. Ano, Ras Kisan? Ras Kisan suka skin geekyuno kojin. Efekan batin. Hatam gue. Meskipun kata orang session terakhirnya itu kureng. Tapi gue suka. Sassageo. 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 Sinto wa Sassageo. Subete no gise iwa, ima konotoki no tameni, masageo, sasageo, sinzo wa sasageo. Waaaah! Lu suka juga? Watashi, semua anime, semua manga, watashi baca. Wah, keren lu. Yus, gue pulang dulu ya. Hah? Iya. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Ya, sekarang gue udah tenang. Karena yang jagain lu ini suka sama Attack on Titan. Hmm, penghubungannya. Ini waktunya kita berpisah buat selamanya, Sarah. Gue tau kok dari mata lu, lu suka sama si Dianri ini. Iya. Eh, baik-baik kalian berdua ya. Gue pamit sampe disini. Tapi di episode ini. Dadah. Gue ditip Sarah, ya. Hei, wakata, wakata. Wonteno, sayonara. Sayonara. Ano, Sarah Chan. Watashi mau izin kerumah. Mau jadi imam buat Sarah Chan. Hehehe. Hehehe. Keandang. Ih! Tidak! Tidak! Pidak! Tidak! 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 Saya baru pulang, sholat yur di Masjid Istiqlal mas. Ya Allah ya Robbi, Istiqlal itu jauh baik. Nih jangan bilang jalan kaki kesana. Iya mas, biar kepala saya banyak, jadi kalian jauh deh. Kayak ada hadis tuh mas, seseorang jika berjalan kaki ke masjid, maka tangga kakinya Allah berikan satu pahala, dihapus satu dosa dan juga diakal satu derajat oleh Allah SWT. Masya Allah, ya emang bener sih. Tapi ini kan namanya berlebihan, Bayu. Ini PPK Istiqlal dari sini bisa satu jam loh. Dan Allah juga gak suka yang berlebihan, Bayu. Gak apa-apa mas, kebetulan kerjaan saya juga udah kelar tadi pagi mas. Jadi paling asam lamung saya ini yang mulai naik. Jadi kurang lebih revisinya seperti itu mas, semoga cepat selesai ya mas. Ya mudah-mudahan ya mas ya. Sebenernya sih kalau dari saya udah oke mas. Tapi bentar, saya minta aksesnya dulu ya ke atasan saya. Oke mas Ducky, mudah-mudahan hari ini selesai ya. Amin, amin, amin. Oh iya mas, mas Ducky udah lama di FNM? Saya sebenernya baru beberapa tahun sih mas. Sebelumnya tuh saya telan. Terus tiba-tiba diangkat jadi karyawan dan lanjut ya akhirnya. Jadi bisa sambil nyambi telan juga ya? Iya betul mas, bisa. Kalau Naswa sudah lama juga di sini? Setahu saya baru beberapa bulan sih mas. Emang ada apa ya mas? Enggak, apa-apa kok. Cuma tanya aja. Saya boleh bertanya gak mas? Ya boleh mas. Mas Suri masih suka kepikiran sama Mba Naswa? Hah? Ya maksud saya. Mas Suri kan melewati Veserta Arus. Saya pengen tau aja ya. Ya sebenernya sih saya udah cocok sama Naswa sih mas. Cocok banget walah. Tapi Naswanya ya gak cocok sama apa yang saya ingin lakuin di perikahan nanti. Emangnya sejak saat itu mas Suri gak coba taruh lagi semua orang lain? Ya taruh kan tetap taruh mas. Tapi ya belum ada yang pasti hati. Gimana? Tapi kenapa mas Suri gak nyoba ngikutin kemampuan badan semua? Yang maunya segitu mas. Tapi ya... Balik lagi ke masalah personal sih. Gini mas. Kita itu kan taruh pihak bukan pacaran. Nah jadi saya tuh maunya bisa menyelami dan memahami dulu nih. Mengenal istri saya dulu gitu. Ya saya tuh maunya pacarannya yang lama setelah nikah gitu mas. Ya biar puas aja gitu. Nah baru kalo misalkan udah puas. Kita fokus untuk kebesarkan anak gitu. Tapi bukannya pas punya anak juga tetep bisa pacaran. Tapi kan lebih puas kalo misalkan belum punya anak kan mas. Iya sih. Tapi kita masih bisa romantis kok mas sekalipun punya anak. Ya mas gantian aja urusnya. Kalo misalkan tetep mau berduaan. Pas anak tidur nih mas bisa nonton tuh berduaan. Atau bisa main games juga ya kan. Ya tapi yang cuma sebatas itu mas. Tapi kalo menurut saya mas. Ini tetep tergantung mindset sih mas. Kalo mas bisa mengatur langsungnya dengan baik. Mas pasti bisa bikin agenda. Entah itu honeymoon sebulan sekali. Ya mas ditipin aja dulu anaknya ke orang tua. Itu kan kasusnya kalo anaknya udah besar mas. Nah kalo misalkan anaknya masih bayi atau masih kecil gimana? Justru kalo anaknya masih kecil itu masih bayi. Mas pacaran aja bertiga. Mas mengenal lebih dalam istri mas dan anaknya. Apalagi kalo niatnya lilai ta'ala mas. Insya Allah keluarga mas pasti berkah. Insya Allah. Masya Allah. Pikiran mas Daki itu keren loh mas. Kayak orang yang udah nikah gitu. Saya lagi berusaha memataskan diri saya mas. Bah udah ada calonnya tuh. Siapa orang nyaman? Maaf banget ya telat soalnya tadi tuh aku udah urusan sebentar. Kira-kira tadi udah sampe mana? Pembelangannya. Gitu. Tadi kita ngebahas samanya Zaki. Zaki udah tidak calon. Siapa? Kemarin belum jawab pertanyaan aku. Hmm itu.. itu.. Ah mas udah nih aja cek. Bentar ya. Bentar bentar. Alhamdulillah. 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 Akhirnya mungkus juga ya episode kali ini. Tapi masih ada 4 episode lagi. Semangat mas Zaki. Siap. Oke. Sebagai rasa terima kasih saya. Gimana kalo habis ini kita buk buat? Wah boleh tuh mas. Kalo gitu saya yang pesen makanan ya. Saya aja mas. Aduh jangan mas. Ini kan dia FMM saya gak enak. Mas kan entah. Udah saya aja disini. Kalo gitu kita buk pertanyaan di luar gimana? Hmm.. Kalo Zaki ikut. Aku ikut. Gimana? Ah oke. Kalo gitu saya ikut. Oke. Gitu dong. Hmm.. Hmm.. Syek. Izin gabung ya. Makan. Kenapa Syek? Kok mukanya cemberut tadi? Iya. Gitu. Tadi 5 menit sebelum ajat maghrib. Pakai dapet jadi batal deh Gak apa-apa Syah Malah tadi kalau kamu gak batalin Kamu kena dosa loh Gak apa-apa Kelurusan kamu ngomong apa Kenapa Iya Tumpahin banget kamu ngomong kamu Biasanya Allah Gak apa-apa Syah Belajar Belajar Iya Belajar jadi menantau orang tua kamu yang baik Syah Aku boleh ke rumah kamu Aku mau lebih deket sama orang tua kamu Hah Syah 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 Lah Dia pingsan Tolong Tolong Syah Syah bangun Syah Lu beneran Mau ngelamar Syah Baru kenalan sih Syah Kan kata lo, kita harus kenal dulu gimana orang tuanya, terus gimana orangnya, biar ngeunjuk-unjuk nikah, ya kan? Iya sih. Terus, tasnya ngizinin lo ke rumahnya. Wah, kemarin sih sempet pingsan, Zak. Untung aja, cepet siumannya. Wah, lo ciuman? Shhh, S-I-C-C. S-I-C-I-U-M-A-N. Hah? Gue lagi puasa jadi budek. Sorry, sorry. Gue agak sedikit kecewa soalnya. Kenapa ya, Mak? Kemarin gue ditolak sama tasnya, Mak. Waduh. Kok lo gak bilang sih, Zak? Terus gimana dong? Gak apa-apa nih? Ya gak apa-apalah, yang penting tasnya mau. Tapi dia beneran mau. Ya, kemarin sih gue udah nyakinin. Dan dia emang beneran mau gue ke rumahnya. Terus si Anissa gimana? Sebenernya sih ini pengen Anissa. Kayaknya dia emang beneran gak mau deh sama gue. Ya udah, gue coba dulu aja sama tasnya. Ya kalo emang gak klik, gak mundur kan? Tapi kalo lancar, terus orang tuanya enak, ya lanjut. Sekalipun lo sebenernya belum suka sama dia. Iya. Ya kan kata lo cinta itu ditumbuhkan. Bukan dicari. Ya kan? Iya sih. Lo sama Anissa aja. Ya kan juga suka tuh sama lo. Ah, gue sebenernya kemarin sama Naswa. Hah? Lo suka sama Naswa? Hah? Iya. Bukan itu. Maksud gue gini marah. Kayaknya gue rasa sih Naswa tuh sedikit tertarik dia sama gue. Biarkan aja kali lo. Kemarin pas Anissa suka sama lo, lo malah gak peka. Sekarang aja tiba-tiba lo peka. Iya sih. Gue agak sedikit gaya. Nah jadi gitu Nissa, Tasya. Insya Allah. Proposal dari konten-konten kalian ini. Bakalan aku coba sebar ke beberapa tahun sponsor ya. Semoga tembus ya Nas. Amin, amin. Semoga juga. Kali ini kita lebih banyak lagi dari Tasya. Amin. Doain aja ya. Pasti dong. Oh iya. Kalian ini rencana nikahnya kapan? Hah? Nikah? Kok kamu random gitu sih? Gak apa aku cuman. Ya kepikiran aja gitu. Soalnya. Beberapa talent FMM itu kan nikahnya cepet ya. Kilong gitu. Contohnya aja kaya Mas Andre dan Barahmi. Gitu. Dan lainnya juga. Emang kalian kecil? Itu si Tasya. Mungkin bentar lagi mau nikah deh sama Amar. Aminin. Wah selamatnya. Kalo Anissa gimana? Yah. Dia lagi. Zakat Fitrah. Zakat Fitrah. Mentalin kan belum baran tuh. Nah kaya udah pada bayar Zakat Fitrah belum? Iya sih. Kalo Nachra sendiri gimana? Kalo aku sih sebelumnya ada yang aku suka dengan. Terus sempet taruhkan juga ya. Cuman gagal. Karena beda prinsip kan. Terus sempet pesimis juga sih. Soal jodoh. Sampai akhirnya aku lebih memilih untuk fokus kerja. Eh lalu ini. Sekarang aku. Kepikiran kaya. Kayaknya ada yang. Ah. Siapa? Sekarang aja kali ya aku tanya ya. Eh. Menurut kalian? Zaki itu gini? Eh. Kau gak sih? Mas Ijil itu. Ada cerit tau sama istrinya. Masa sih? Yee. Ketanya di IG itu. Mana ada. Dia ada foto sama istrinya. Berarti. Pasti akan pisah kan? Woi. Bye. Mas Ijil. Gakitin saya aja. Giba lu ya? Batal lu puasanya. Enggak mas. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Gak ada. Giba sama diri sendiri. Sangka... Giba selfie kali. Gak batal mas. Tetep aja itu ngomongin orang. Apalagi orang yang dengar. Siapa? Gua. Yang nanya. Maaf mas. Maaf mas. Bukan begitu mas maksudnya. Hah. Saya tuh gak posting sama istri saya. Bukan karena saya udah pisah sama dia. Tapi karena saya lagi puasa sosmed. Kalau gak penting ya jangan di upload. Kalau gak penting ya jangan komen. Kalau masih merasa paling bener. Paling pinter. Paling segalanya. Gak usah pegang sosmed. Soalnya bahaya jaman sekarang. Pitah tuh cepet banget nyebar. Kita gak kerasa juga udah nyebar aib orang. Jangan sampai kita jadi pribadi yang nebar keburukan dibanding kebermanfaatan. Ngerti? Astagfirullah. Subhanallah. Ngapain saya ya mas ya? Bukan masih saya kayak gitu. Saya... Udah. Yang penting jangan diulangin lagi ya bay. Sebagai ganti ruginya. Kamu temenin saya lembur. Buka bareng saya. Tapi mas. Gak ada tapi tapi. Aduh apes gue. Mana mau buka puasa dibagi. Belah lagi. Hah? Astagfirullah. νu. Oba bar break gitu? Eh. Kan bagus tadi Ch sådan. Mengingat akan dosa-dosa yang lalu. Biar kedepannya gak mau lahgin lagi. Hehehe. Eh nggak maksud gue aneh aja gitu. Yang biasanya nyilago di Jepangan. Endegocore. Butang nyilajin dari bandit. ada yang aneh Anissa Chan mumpung Watasi pengen berubah jadi yang lebih baik versi terbaik dari Watasi kan lagian sekarang lagi bulan Ramadan hebat Anissa Chan sendiri ngapain disini? iya nih ini gue lagi ngu Saras oh Saras Chan kayaknya Saras Chan lagi meeting sama mas Ijul San waduh kayaknya ada masalah ya Anissa Chan pasti tentang percintaan ya iya kayaknya gue gak pernah dikakbirin deh bisa bareng sama cowok yang gue suka waduh Anissa Chan enggak enggak bukan gitu tenang Anissa Chan Anissa Chan gak perlu mikirin orang lain aku suka diri sendiri aja memperbaiki diri memperbaiki banyak ibadah sehingga nantinya entah itu rezeki kaya duit duit bahkan jodoh bakal datang dengan sendirinya yang terbaik buat Anissa Chan masya Allah masya Allah Anissa Chan Anissa Chan Anissa Chan Indri dia punya calon listri hah NANI ini gimana-gimana mas ada lagi yang bisa saya bantu mas ya kalo mas lah kerjanya sih udah oke mas tapi kayaknya saya butuh bantuan mas Zaki deh apa tuh mas gini mas setelah diprok kita yang kemarin pikiran saya tuh jadi terluka mas ya ngobongan mas Zaki itu kena aja ke saya gitu soal apa ya mas soal dana soal takdir ya banyak lah yang saya dapetin dari pencerahan kita yang kemarin masya Allah saya justru gak nyanga kalo itu ternyata cukup kena ke mas Zaki mas Zaki jadi gini setelah saya dapet amanah untuk pegang proyek ini bisa ketemu sama mas Zaki terutama saya bisa ketemu lagi sama Nasuhat bagi saya itu ada itu adalah takdir mas jadi saya mau minta bantuan sama mas Zaki untuk jadi penjembatan antara saya dan Nasuhat supaya taruh sayangkan mas kemarin itu bisa berlanjut lagi bisa kamu kenapa? kamu gak sahur ya? bukan disya aku jadi paham sekarang waktu kamu salah ngomong ke Zaki gimana ha? emang kamu lagi salah ngomong ke siapa? aku gak sengaja aku gak sengaja nanya soal dia punya calon apa belum ke Denri ha? Denri? shhhh denge-kece-kece kok bisa ya Denri? ya gak tau Syah aku tuh lagi desperate banget tau gak ternyata aku juga suka sama Zaki terus pas aku lagi down-downnya ada Denri yang semangatin aku ya aku jadi ngerasa dia ada di pihak aku aja gitu terus aku malah keceplosan tanya gitu ke dia terus dianya gimana? iya untungnya sih aku bisa ngeles tapi gak tau tuh dianya nakepnya gimana jadi gak enak sama Saras iya ya gawat juga ya tapi enggak lah Saras gak mungkin cemburu lah ya kalo dia tau kamu kayak gitu lagi pula kan kamu juga gak mungkin suka sama Denri kenalah apa-apa lah Den Denri Nani Sarasar kenapa lo? Anu akhirnya buat kasih hidup di dunia isekai hehehe mana tuh anu anu Sarasar isekai itu seperti dunia lain gitu tapi watasi hidup di dunia lain dan digandungi oleh banyak wanita hehehe hehehe beneran beneran desu kemarin nanya watasi kira-kira watasi juga banyak calon istri apa belum? hehehe hehehe iya Zaki silahkan iya Zaki silahkan silahkan aku mau nanya kalau misalkan pemikiran Mas Uri udah berubah dan sesuai dengan apa yang kamu mau masih ada kesempatan gak buat Mas Uri? Nis iya iya lu suka sama Denri eh enggak 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 kata siapa coba kota Denri enggak lah Ras cuma dianya aja tuh yang halu enggak enggak mana mungkin Nis Denri meskipun kayak gitu dia itu jujur gak pernah bohong beneran Ras enggak kamu bohong seolah olah Nabi seolah olah Nabi kalau lagi marah kita berselawat ya Alhamdulillah ada apa nih? ini sih Anissa suka sama Denri Astagfirullah kok lu tegas ini sama gua? lu segitunya gak suka sama gue tapi sama Denri lu mau? enggak enggak cuma self claimnya dianya aja tuh iya lagian Ras mana mungkin sih gue suka sama dia gak mungkin kan? iya juga sih kan iya udah deh gue minta maaf ya Nis mungkin efek gue mau dapet juga iya iya minta maaf ya Mar kalau gitu enggak duluan ya iya 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 kanan gue tau lu Nis pasti soal Zaki Zaki sama Naswa kan? kok? iya 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 Makanya, Nis. Sama gue aja. Apaan sih, Mar? Kok lo udah sama Tasya? Kayak gila deh. Berarti, kalo gue gak sama Tasya, lo mau sama gue? Tuh kan, lo nyesel kan? Gue bilang juga apa, Nis? Jadi, lo sama Tasya cuma bongan? Ya, enggak lah. Terus? Ya, gue cuma gak tega aja sama lo. Kan, lo bilang kalo gue sama Tasya, lo bakal bahagia. Tapi ternyata, lo gak bahagia juga kan? Baik. Baik. Kenapa, Baik? Pusing gak angat kayaknya. Iya, Mas Andre. Gini. Nih, udah ada kerjaan sama enggak? Gimana, Baik? Oh, kerjaan apa aja, Mas? Kerjaan di rumah Mas Andre juga gak apa-apa. Yang penting, saya dapat uang, Mas. Saya lalu buat uang banget nih. Buat mudik, Mas. Oh, gitu. Tuh. Tapi gimana ya? Soalnya saya lagi gak ada kerjaan nih buat bayu. Ya Allah. Gimana lagi ya? Apa? Saya harus nyepet kali ini? Astaghfirullahaladzim, Baik. Nyebut. Hah? Ngebut? Ngebut, ngebut. Nyebut. Istighfar. Oh Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Estal. Astaghfirullahaladzim. Mas, baik! Eh, masa Andre? Jadi gini, Mas, baik. Weekend ini bisa bantuin om gue gak ya? Buat pindahan gitu. Nah, itu butuh orang yang국ut nyawasin sama atau ngatur pindahannya gitu? Alhamdulillah... Siap mas, siap, siap. Tapi V nya ga bisa gede-gede nih, Bay. Cuma 100 juta. Hah? Eh, sorry, sorry, sorry. Maksud gue 1 juta. Walah, kirain. Baru saya mau seneng, Mas. Jadi ga seneng nih? Oh ya udah, ga jadi nih. Engga, Mas. Saya seneng, Mas. Seneng banget, Mas. Ya udah, enggak gitu. Makasih ya, Mas Bay. Siap, Mas. Mari, Mas Andre. Ya, Mas. Turunkan, Bay. Selamat sedikit, proyeknya dapet. Alhamdulillah. Makasih, Mas Andre. Yaudah, pagi saya duluan ya. Siap, Mas. Alhamdulillah ya, Mas. Akhirnya proyek ini selesai juga. Alhamdulillah. Semoga Mas Suri repeat order ya. Udah, Udah. Am... Oh iya, Mas. Peluain kemarin gimana? Gak suang. Oh.. Iya. Sebelumnya saya meminta maaf, Mas. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk bantu Mas Uri Saya sudah juga Sampaikan pendapat Mas Uri Dan sudut pandang Mas Uri yang sudah berubah Tapi Naswa gak bisa lanjut Mas Mas Uri gak bisa lanjut ke Pak Aruf yang memang sudah seterus dianda Mudah-mudahan Ini jalan lebih baik Untuk Mas Uri dan Naswa Mas Apa gak bisa diusahain lagi Mas Coba dibujuk lagi gitu Mas Ayola Itu Itu udah kayak takdir buat saya Mas Begini Mungkin Pertemuan ini adalah proses pendewasaan Untuk Mas Uri dan Naswa Dan mungkin Mas Ini adalah titik balik Untuk Mas Uri bisa move on dari Naswa Saya yakin Mas Mas Uri akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari Naswa Yakin saya Mas Ya Amin Jangan pujaan ya Mas Demik Insya Allah Janis Ngomong aja Nis Gimana Mungkin Mungkin Ya Gue keliatan sedih di mata lo Tapi ya Aku gak suka Gue gak suka beliin Gue fokus aja sama Tasha Dia tuh udah cantik Polos Kerja keras Ngertiin orang lain Dan Yang paling penting Dia suka sama lo Mar Dari hati Jadi Kalo lo belum suka sama dia Ngomong ya Gue lo kenal dia lebih dalam lagi Bisa orang tuanya Atau kalo lo mau tanya-tanya sembuh gue juga gak apa-apa Nanti Kalo lo udah yakin Harus nikahin Pokoknya jangan salah bikin dia sakit hati Gue kayaknya gak bisa Nis Asya tuh udah yang terbaik banget buat lo Saras Jan Saras Jan Ya Anu Kayaknya Habis lebaran Mau ke rumah Saras Jan Bahwa Saras Jan Rencana wakasi Rencana kita Nanti Nanti ngomongnya bisa biasa aja gak? Apanya mereka shock Kalo misalkan liat lo kayak gini Rencana aja ya Hai hai Siap Wakata Denri Saras Tolong semua deadline diberesin sebelum lebaran ya Saya malas kalo lagi modik harus nge-revisi kerjaan kalian Hai Hai Saras Saras Kenapa kamu ngomongnya jadi kayak Denri Kenapa sih Jules Yap Denri Ngapain Saras kamu Hehehe Hanu Hiusan Hapati Dan Naras Jan Mau menikah deh Hehehe Nani Nani Oke Terima kasih ya Sebelumnya saya ingin meminta maaf Karena Nantinya akan mengganggu waktu libur lebaran kalian Karena harapannya setelah selesai libur lebaran Kita akan langsung produksi Jadi mohon Teman-teman Naskah deadline nya Tolong dikejar ya Maaf mas sebelumnya Kalo boleh saya nenggo lagi Soal Deadline nya Jadi kan saya mau mutik nih mas Keluar kota Khawatirnya gak kepegang mas Oh Gitu ya Soalnya Anissa sama Zaki juga Saya kasih deadline yang bebannya hampir mirip Harusnya sih adil ya Gini aja mas Kerjaan nyamar Biar saya yang ambil alih Maksudnya gimana Tasya Iya Kerjaan nyamar Biar saya yang kerjain Kebetulan kan Tahun ini juga saya gak mudik mas Ya kalo misalnya Tasya gak keberatan sih Ya gak apa-apa sih Oke Wah Makasih ya Syo Terima kasih Maksudnya Maksudnya Malahirin batin ya mas Andre Maaf kalo banyak salahnya Maaf kalo sering merepotin mas Andre Sama-sama Bayu Mohon maaf dulu kalo misalnya Saya ada salah sama Bayu Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah Amin Amin Mas Andre Amplop Ya Allah Bayu Ya HR aja belum turun Udah minta Amplop Tenang mas Andre Kelau Dia juga bisa menerima Amplop Dia Kiris Kiris Bayu Bukan begitu mas Andre Kang tulisannya adalah Kiris Bukan Kak Kiris Tapi di bacanya Kiris Bayu Yang bener itu Kiris Ya Kiris 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 Bayu Kiris Kiris kan Kusak Kiris 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 lah Kiris 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 Udah mau lebaran? Masih sibuk aja? Iya nih, aku lagi selesaiin laporan loja kemarin sih Soalnya biar pekerjaan Ramadan aku kelar semua Jadi, liburan pun bisa lebih enjoy Setuju sih Oh iya Nas Soal mas loja kemarin Aku udah sampein pendapat kamu sih ke dia Gimana? Alhamdulillah, dia mau menerima Dan katanya dia bakal berusaha mumpun dari kamu Alhamdulillah Iya Nas Aku Aku tunggu kamu di rumah aku ya Hah? Kamu mau ngomong itu kan? Iya sih Kok Kamu bisa tau Kalo misalkan aku gak ngomong gitu gimana? Iya Aku mau dong kalo aku salah Iya Jadi boleh Tapi Tapi kamu datang ke rumah aku 9 menit ya Biar ada obrolan juga sama keluarga besar Iya Insya Allah Makasih ya Dan Makasih Bu Kan belum tahu itu orang yang bener-bener kamu Iya Iya Biar banget ya Sya 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 Coba kamu ikuti aku ya Oke Fokus Oke Coklat 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 Permen Permen Brownis Brownis Makanan favorit kamu apa? Strawberry cheesecake Oke Kok kalo strawberry cheesecake sih? Iya Emang strawberry cheesecake Nisa Coba Strawberry cheesecake lu enak banget Coba Coba fokus dengerin aku ya Jadi aku instruksinya apa coba? Ikutin aku kan Ikutin aku kan Coba kamu ya fokus dulu dong Wih Ada apa nih? Coba deh Lo ikutin gue ya Oke Oke Fokus Coklat Coklat Permen Permen Brownis Brownis Makanan favorit lu apa? Makanan favorit lu apa? Nah gini Sya Baru bener Maksud tadi si Tasha Pes gue bilang makanan favorit apa Malah jawabnya strawberry cheesecake Iya emang bener kan Makanan favorit aku strawberry cheesecake Strawberry cheesecake tuh enak banget loh Sya Tasha Eh tapi bener tau Nis Tadi kan lu nanya Makanan favorit dia apa? Ya strawberry cheesecake Tendang Sya Nanti aku bawain ya Pas ke rumah kamu Iya iya Kasi Oh iya Nis Tadi ada cowok yang nyariin lu Namanya Valian Oh Iya Oke Siapa ya kalian? Kayak aku pernah denger deh Tapi siapa? Hmm Kayaknya Dia cowok yang sekali lewat top itu deh Jahat kau Hmm Ada apa ya? Eh Sama kayak kemarin Nama seperti Aku ketemu Naswa Afiliate Marketing FMM Kenapa? Bukannya kamu kerja di lantai bawah ya? Oke Jadi Sejak penolakan kamu dulu Aku intropeksinis Apa iya Bahasa cinta itu Sepenting itu Buat kamu Aku aja Nggak tahu Apa itu bahasa cinta Sampai akhirnya Sampai akhirnya Aku sadar Aku berubah Memataskan diriku Dan memperbaiki Sholatku Hingga akhirnya Aku resign di perusahaanku yang dulu Dan kini Aku beneran jual bunga Hah? Mohon kamu beneran nempel Nis Aku sekarang Beneran jual bunga Keluaris gitu Kecil-kecilan Tapi Alhamdulillah Kini susah aku semakin lancar Dan Karena aku ingat kamu Makanya Aku tetap FMM Aku mau minta dibuatin web series Atau film pendek Makanya Aku hubungi Naswa bukan kamu Tapi Pas kesini Aku berharap Ketemunya kamu Masya Allah Jadi Mumpung kesini Aku mau Kasih tau Nis Kalo aku Iya Aku mau Hah? Iya Kamu bilang kalo kamu mau ke rumah aku kan? Aku cuma mau kasih tau Nis Kalo sekarang Aku mau menikah Dengan calon istri Yang bahasa cintanya sama sepertiku Aku mau berterima kasih Nis Aku mau berterima kasih Nis Aku mau berterima kasih Nis Kalo Aku gak nolak aku waktu itu Mungkin Aku gak kasih sekarang Terima kasih Nis Ternyata Ternyata Aku baru sadar Apa yang sebenarnya harus aku perbaiki Dari orang yang dulu sempat aku sakiti Ternyata 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 Menjadi pribadi yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan bagi keluarga, rekan kerja, dan sesama manusia Ternyata Sehingga Nantinya kita akan bertemu dengan pribadi lain yang juga menjadi versi terbaik dari diri mereka Inilah persahabatan Yang tak pernah terpisah Terima kasih sudah menonton kisah kami Sampai jumpa di season Bahasa Cinta Muslimah selanjutnya Terima kasih sudah bantuin gue selama ini Udah baik sama saya Udah bantuin gue selama ini Udah baik sama gue Udah mau bikin gue mie goreng Tapi yang datang Udah bantuin gue selama ini Udah baik sama gue Udah mau bikin mie goreng Mie goreng Mie goreng Tidak terpisah Menilai semua Hikmah yang tersinta Tidak terpisah 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 si hari-hari penuh misteri satu kisah di dalam sebuah penyanyi dan perbedaan pijak emosi tak terelakkan apa arti yang terjadi timbulkan harapan satu kisah yang tak terlupakan untuk kita lalui bersama inilah persahabatan yang tak pernah terpisahkan menuai semua hikmah yang tersimpan untuk semua insan yang merima di dalam sebuah kisah bersahabatan dari sesungguh dan janda tawa menghiasi hari-hari penuh misteri satu kisah yang tak terlupakan untuk kita aruni bersama bersahabatan yang tak pernah terpisahkan menuai semua hikmah yang tersimpan untuk semua insan inilah persahabatan pakai nyejen jadi aku nggak bingung waktu ngomong sama saki untuk semua insan inilah membuka semua jalan kembangkan untuk semua insan yang beriman berikutnya berikutnya cuma eh gue ini bersahabatan 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 berikutnya berikutnya untuk semua insan inilah bersahabatan 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 merah astagfirullah Kelompannya Gua matiin Terima kasih telah menonton 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 Satu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.